Hai teman-teman disini aku mau respon pertanyaan dari kakak Ananda Wahyu ya Pertanyaannya itu konten pernah digodain atau disangka anak muda kakak masih gadis Oke lanjut tonton videonya ya makasih Halo Assalamualaikum balik lagi sama aku di channel aku yang satu ini Baik sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Dan like kemudian kalian boleh komen di kolom komentar oke Jadi ceritanya aku mau bikin konten yang tentang isinya yang aku sering banget disangka kalau masih di bawah umur Terus kayak masih anak SMA terus masih single terus masih gadis Entah kenapa ya aku tuh sering banget kalau misalnya aku keluar gitu ya Kalau enggak waktu pas aku masih LDR nih sama suami ikan Akunya dimana gitu suaminya dimana gitu ya Nah itu suatu ketika bahkan sering Banyak kalau dulu ya waktu pas awal-awal itu kadang kawan-kawan di kampus juga Ada yang deketin gitu kan ya padahal emang udah punya suami Terus Terus kalau misalnya jalan gitu ya sering banget malah kadang tuh anak-anak SMP itu anak-anak SMP Itu gangguin Jadi banyak banget yang ngirain kalau aku itu masih SMA gitu ya Kayak waktu nih ceritanya nih Waktu pas aku itu awal hamil kan aku kan enggak tahu ya Maksudnya enggak tahu gitu loh kalau aku hamil gitu kan Aku kan cek ke rumah sakit ya USG Nah itu tuh apa namanya Ya karena aku kan habis pulang maksudnya mau habis ke habis dari rumah sakit aku mau ke kampus lagi gitu loh Terus juga posisinya itu aku habis dari kampus juga kan habis dari kuliah gitu kan Jadi aku pakai sepatu cat ya terus habis itu sama baju ya pokoknya ala-ala anak kuliahan gitu lah Pokoknya memang sih apa kayak anak kecil gitu lah ya mungkin Jadi aku tuh ke ruangan USG itu tuh waktu pas dibilang Eh ini 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 bukan sakit tapi ini hamil gitu kan ya Ya aku kan kaget disitu aku kagetnya ya Alhamdulillah gitu kan bersyukur Kagetnya bersyukur juga terus juga kan Eh kok bisa padahal kemarin itu udah berulang kali aku tespek itu tuh Negatif gitu kok bisa hamil gitu kan ya adalah rasa-rasa spontan kagetnya Nah dikira sama dokternya loh kenapa kaget gitu kan masih SMA ya gitu Begituin ketawalah aku guys Nah posisinya juga kemarin itu aku bawa ransel terus kayak bawa-bawa buku gitu Jadi jadi kayak di ledekin gitu sama dokternya dokternya kebetulan cewek Nah jadi kayak dikira itu married by accident gitu loh Nah terus dibilangin kalau ya ini ini kuliah gitu tapi udah menikah gitu Jadi oh aku kirain masih SMA makanya kayak gitu kaget Ya terus aku ceritain lah Cuacanya sore tapi kayaknya tuh bagus banget nih kan ada caya-caya ilahi Jadi biar lebih biar lebih keliatan imut lah Nah terus aku juga sering ya kalau keluar gitu tuh dibilangnya Pokoknya intinya tuh dibilangnya tuh masih single gitu loh Ada hang Nah terus ini ada yang lucu lagi guys Waktu pas aku nyusun skripsi Jadi dosen itu Dosen itu tuh dia tuh gak tau kalau aku itu lagi hamil Kan by the way aku kan nyusun skripsi Pas aku lagi hamil gitu loh Jadi lepas KKN itu aku tuh udah mulai hamil gitu kan Terus pas nyusun skripsi ketauan-ketauan itu tuh aku lagi hamil sekitar 2 bulan 3 bulan Pokoknya tuh waktu pas terakhir dosen itu taunya Kalau aku hamil itu dia ngebaca halaman persembahan aku Waktu pas aku udah mau ujian skripsi itu kan Dia baca kan ya diteliti lah ya sama dosen Dibaca sama dosen Loh kamu lagi hamil gitu kan Aku ngomong Iya pak gitu kan Ah masa kata dia Iya pak beneran katanya Loh kamu tuh udah nikah tau katanya Nggak kirain tuh belum nikah katanya Terus dosennya Pokoknya aku sama dosen tuh kayak eyel-eyelan gitu loh Kayak eyel-eyelan Kayaknya tuh dia tuh gak percaya banget gitu kan Terus ah masa sih coba berdiri-berdiri gitu kan dosennya kan Berdiri gitu kan Ah enggak kamu-kamu nih ngarang aja Orang gak keliatan hamil Ya memang sih waktu pas itu Aku hamilnya itu tuh kecil Jadi gak keliatan gitu loh Katanya juga sih kalau hamil anak pertama Katanya sih perutnya tuh gak gede-gede banget gitu kan Jadi tuh aku juga ngerasa sih Orang pake almamater Terus pake baju gitu aja Baju kuliah gitu aja kan Kan kuliahnya ada seragamnya Apa Pake baju itu aja kayaknya tuh Fine-fine aja gitu loh Maksudnya gak Belendung banget gitu loh bajunya Jadi tuh Kalau orang yang gak tau gitu kan ya Memang dikiranya gak hamil gitu kan Jadi waktu pas aku mau ujian kan pake Oh waktu pas bimbingan itu kan kebetulan pake Apa sih namanya almamater ya Jurusan gitu lah ya Itu ini apa namanya Pokoknya ya lah ya lah sama dosen Dibilangnya gak hamil gitu kan Dibilangnya ngada-ngada Eh enggak Terus Giliran udah tau gitu Terus ada lagi nih Kan dosen kan tiga ya pembimbing ya Kalau pembimbing satu ya It's okay lah Dia memang dia pertama kaget Terus kalau yang pembimbing dua itu kan cewek Cewek kan Memang agak-agak gimana gitu ya Ya namanya pembimbing cewek kan Memang cewek kan memang agak Kadang cerewet gitu ya Juga banyak maunya Ibaratnya gitu ya Tapi yang gak apa-apalah Nah itu Dia itu pembimbing dua aku ini Yang cewek ini Itu tuh pernah Suatu ketika tuh marahin aku Gara-gara miscommunication Miskommunication Waktu pas aku mau Ujian Eh pas aku mau Seminar proposal Jadi itu kayak Pokoknya miskomunikasi lah Waktu itu Ya Jadi dia tuh marah-marah Aku tuh sebelum seminar itu ya Aku tuh dimarahin guys Dimarahin Sampai aku tuh nangis ya Aku sih orangnya Kebetulan gak cengeng-cengeng banget ya Tapi orang Ya namanya mungkin kebawa hamil ya Kebawa suasana Mana aku disuruh berdiri Di antara Pokoknya udah kayak Dihakimi gitu loh Satu kantor Satu kantor Ini dosen Tuh aku berdiri Banyak dosen lalu-lalang Terus Ih berdiri itu adalah Kalo sejam lebih gitu kan Ya dimarah-marahin Dibilangin kalo Ya pokoknya kayak gitulah Aku kalo nginget itu Sedih banget guys Dan waktu pas dia tau Waktu pas dia tau Kalo aku hamil Dia langsung Ya langsung Minta maaf Kemarin itu Bilang kalo Berarti waktu itu Saya marahin kamu Itu kamu lagi hamil ya Aku ya bilang Iya bu Oh maaf ya Saya gak tau Dia bilang kayak gitu Yaudah lah Namanya juga gak tau Lagian aku juga Iya kali aku hamil Ngomong-ngomong kan Ngomong-ngomong sama dosen Ih sapa gua gitu kan Jadi yaudah lah Jadi Jadi itu kayak Berasa Dia orang tuh Ya Allah Kamu tuh Katanya Apa kecil-kecil Udah nikah Gitu Kau masih Kau kira kamu tuh masih Berapa Masih 19 tahun lah Mungkin Iman ada pak Udah semester segini 19 tahun Terus Apa namanya Terus Habis itu Ya pokoknya itu Jadi kenangan banget lah Kenangan banget buat aku Gitu Lebih parahnya lagi Kalo aku jalan sama suami Ya Kalo yang Gak tau Kayak misalnya Aku jalan kemana gitu ya Itu tuh dibilangnya Aku tuh adiknya Maksudnya dikiranya Aku tuh adiknya gitu Jadi dulu itu Kadang kalo aku jalan berdua gitu kan Sama Aduh Kameranya Kayak Waktu pas aku jalan berdua gitu kan Sama suami Itu tuh banyak yang nira Kalo kita orang itu Kakak adik Ya mungkin Karena sekilas itu Muka kita orang sama sih ya Muka kita tuh Mirip gitu kan Banyak sih yang bilang Muka kita tuh mirip Postur mukanya juga tuh mirip Terus Aku juga bingung sih Masa mirip sih Ya mungkin jodoh Banyak orang yang bilang kayak gitu Ya gak apa-apa lah Alhamdulillah Memang jodoh beneran Jadi Kadang itu Kalo misalnya keluar gitu Sama suami Dibilangnya Hei Kamu nih Orang punya Adik Perwonaan Cantik kayak gitu Bukannya Dibilangin gitu kan Perwonaan Pala kamu Kata suamiku Marah dia Terus Apa namanya Apa namanya Terus Akhirnya Dibilangin Kalo ini Calon istri aku Gitu Jadi pokoknya lucu Jadi pokoknya lucu lah Terus kadang Kalo udah nikah pun Kayak gini ya Dulu waktu pas kita Awal-awal Sebelum Sebelum Apa namanya Sebelum punya anak Gitu kan Kita kan sering ya Kayak Ngafe Nongkrong Ya Aku masih kuliah Terus kadang suami Kalo libur kerja Ataupun Opersif Gitu kan Dia Nengok aku Ke Apa namanya Kekuasan Gitu kan ya Itu ya Kadang kita nongkrong Gitu ya Dibilangnya masih pacaran Dikiranya masih pacaran Dikiranya masih ini Gitu kan Lucu banget Pokoknya Jadi intinya tuh Aku sering banget Dikirain masih gadis Terus dikirain masih Belum nikah Gitu Aku Pokoknya sering banget Mungkin banyak cerita-cerita Yang lainnya Gitu kan ya Cuman gak bisa Aku jelasin Satu persatu Jadi itu aja Gabut banget ya Pokoknya itu aja lah Makasih ya Udah selalu nonton Jangan lupa Klik tambah Subscribe Kalian Ada gak Yang pernah ngalamin Kayak aku Kayak gini Pasti ada lah ya Komen dong Di bawah Gimana Rasanya Apalagi kalo Cowok-cowok nih ya Apalagi kalo Laki-laki Gitu kan ya Laki-laki Ma bebas Laki-laki ma bebas Dia deket sama istrinya Dia ya suami Gitu kan Dia beristri Tapi jauh sama istrinya Oh dia bujang Berasa bujang Keluar rumah Sepuluh langkah Dia berasa bujang Iya Tapi janganlah Tetap selalu ingat istrimu ya Walau Gimanapun Dia adalah sosok Ibu dari anak-anakmu Oke Thank you Assalamualaikum Ibu dari anak-anakmu Ibu dari anak-anakmu Gila